Halo guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi Setyawan di channel Dr. Andi Official dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi, kesehatan, reproduksi dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kenalin, segmen sesi itu merupakan segmen yang akan memberikan kalian informasi-informasi seputar kesehatan, reproduksi baik itu pada pria maupun pada wanita gitu guys ya maka dari itu apabila kalian tertarik dengan channel ini, terutama segmen sesi jangan ragu buat subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini karena memang setiap minggunya, segmen sesi itu akan hadir dengan menyajikan informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak dan sayang banget buat kalian lewatkan gitu guys ya maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan baiklah, gak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya nyeri perut yang muncul setelah makan itu dapat terjadi oleh beberapa sebab diantaranya bisa dikarenakan oleh radang lambung ataupun gastritis atau sering disebut dengan mah, batu empedu radang usus seperti infeksi usus halus dan juga usus buntu infeksi pankreas, serta bisa disebabkan oleh sembelit ataupun diari untuk memastikannya, kalian dapat berkonsultasi dengan dokter terdekat untuk dapat ditentukan penyebab dan juga pengobatan yang tepat sedangkan untuk masalah keputihan keputihan abnormal itu terjadi akibat adanya infeksi keputihan dapat timbul dari berbagai keadaan yaitu secara normal ataupun fisiologis dan secara patologis keputihan fisiologis adalah keputihan yang normal akibat perubahan hormonal seperti misalnya saat menstruasi, stres, kehamilan, dan pemakaian kontrasepsi sedangkan keputihan patologis adalah keputihan yang timbul akibat kondisi medis tertentu dengan penyebab tersering adalah akibat infeksi, parasit, jamur, dan juga bakteri cahiran pada misfi normal itu memiliki ciri-ciri diantaranya warnanya itu putih jernih bila menempel pada pakaian dalam, warnanya itu kuning terang konsistensi seperti lendir itu bersifat encer dan juga kental tergantung dari siklus hormonnya tidak berbau, serta tidak menimbulkan keluhan hal ini bisa terjadi terkait pengaruh hormon seperti misalnya hendak mengalami hate ataupun penggunaan KB ketika cairan yang keluar dari misfi sudah mengalami perubahan warna misalnya menjadi putih susu, keabuan, hingga kehijauan berbau, banyak, dan disertai dengan keluhan lain seperti misalnya gatal, panas, dan juga gejala-gejala lain itu menunjukkan bahwa telah terjadinya keputihan abnormal yang umumnya disebabkan karena adanya infeksi pada saluran reproduksi oleh berbagai kuman, jamur, ataupun parasit jika keputihan yang kalian alami itu termasuk keputihan abnormal maka perlu diobati karena dapat menyebabkan penyebaran infeksi ke organ dalam dan sebaiknya menghindari hubungan dengan suami terlebih dahulu jika keputihan yang kalian alami adalah keputihan normal maka yang perlu kalian lakukan adalah menjaga kebersihan daerah misfi seperti misalnya sering mengganti celana dalam apabila berkeringat ataupun lembab menghindari penggunaan celana ketat yang terbuat dari bahan yang tidak menyerap keringat apabila ingin menggunakan panty liner pilihlah yang tidak mengandung pengharum dan tidak digunakan selama lebih dari 4 hingga 6 jam menghindari penggunaan produk pembersih misfi yang dapat menyebabkan perubahan keasaman dan keseimbangan bakteri dalam lubang misfi bila hendak membilas setelah buang air kecil lakukanlah dengan arah dari depan ke belakang menggunakan handuk jika keputihan yang kalian alami itu merupakan keputihan abnormal yang disebabkan oleh infeksi maka memerlukan pengobatan dengan anti jamur antibiotik dan juga antiparasit sesuai dengan kuman penyebabnya pengobatan yang tidak tepat ataupun dosis yang tidak tepat alih-alih bisa mengobati justru dapat menimbulkan kekebalan kuman terhadap kalian makanya sangat disarankan ya agar kalian memeriksakan diri ke dokter khususnya spesialis kebidanan dan juga kandungan agar pengobatan yang diberikan sesuai dengan dosis dan juga sesuai dengan penyebabnya oke ya sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenernya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan jangan ragu juga tulis ide kalian di kolom komentar di bawah guys nanti aku akan bacakan semua komenan kalian yang ada di bawah guys ya dan seperti biasa jangan lupa like video ini kalian suka checkin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru udah upload tiap minggunya di channel ini follow aku juga di instagram karena aku juga cukup sering share beberapa informasi disana juga guys oke kasih kalian terima kasih see you in the next video guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax